Assalamualaikum, ide jualan dari kulit lumpia selalu diminati banyak orang mau kapan saja dan dimana saja apalagi ide jualan popia syrah yang enak dan pedes manis seperti ini insyaallah laris manis dan bikinnya juga gampang penasaran gimana cara bikinnya dan apa-apa jebahannya yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan teman-teman sudah subscribe langkah yang pertama kita bikin perengkapnya terlebih dahulu masukkan 2 sendok makan tepung terigu kemudian kasih sedikit air aduk-aduk sampai tercampur atau lebih kurang konsistensinya seperti ini kalau udah kita sisihkan terlebih dahulu lanjut siapkan kulit lumpia kita susun-susun aja kulit lumpia di atas alas kerja seperti ini untuk satu resep ini aku membutuhkan 30 lembar kulit lumpia ya kenapa harus disusun seperti ini biar kerjanya lebih cepat dan kita gak membutuhkan waktu lama apalagi kalau kita kerja sendirian semua kulit lumpia udah tersusun dengan rapi seperti ini aku susun sebanyak 15 lembar dulu ya kemudian kita oles-oles bagian pinggir kulit lumpia dengan bahan perekat yang udah kita bikin tadi kemudian lanjut kita gulung-gulung aja seperti ini kalau ada bagian pinggirannya yang belum nempel gitu kita langsung aja kasih bahan perekatnya ya dan lanjutkan semuanya sampai selesai berilah ini insya Allah gampang banget cara bikinnya tinggal digulung-gulung aja kayak gini yang pastinya bahan perekatnya jangan terlalu banyak nanti hasilnya setelah digurang bakalan jadi alot berilah hasilnya sebanyak ini nah kalau udah ini tinggal kita gunting-gunting aja ukurannya sesuaiin aja dengan selera masing-masing temen-temen bisa gunting lebih kecil ataupun lebih panjang dari yang aku gunting kayak gini oke lakukan semua sampai si kulit lumpianya habis Alhamdulillah ini udah selesai semua dan ini siap kita goreng goreng di minyak panas dengan api sedang di awal ketika pertama kali kulit lumpianya masuk jangan langsung diaduk ya cukup diratain aja seperti ini kalau udah kelihatan setengah mateng dan si lumpia ini udah terlihat sedikit kokoh baru diaduk agar matengnya merata dan kecilkan api agar si kulit lumpianya nggak cepat gosong ya oke temen-temen kalau udah warnanya kecoklatan kayak gini ini siap kita angkat dan kita tiriskan oke goreng kulit lumpia sampai semuanya selesai oke lanjut sekarang kita bakal bikin bumbunya masukkan wajan kemudian masukkan sedikit minyak kalau minyaknya udah panas selalu masukkan sekitar 2-3 sendok makan cabai halus ya ini cabai giling yang aku beli di pasar kalau temen-temen mau blender cabai sendiri usahakan ngeblendernya itu pakai minyak nah ini kita masak sampai si cabainya itu sedikit berubah warna ya kemudian masukkan sekitar 5 lembar daun jeruk yang udah diiris tipis-tipis lanjut disini aku pakai larutan asam jawa sekitar 2,5 sendok aja kalau nggak punya asam jawa temen-temen bisa pakai jeruk nipis ataupun lemon ya oke lanjut tambahkan seseningnya ada garam, lada bubuk dan kaldu ayam bubuk lalu tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir ya untuk tingkat kepedasannya temen-temen sesuaiin aja dengan selera ya nah ini aku rasa minyaknya terlalu kering jadi aku tambahin sedikit sekitar 3 sendok makan pasang lagi sampai gulanya bener-bener larut dan mendidih seperti ini nah kalau udah mendidih kayak gini langsung aja masukin lumpia yang udah kita goreng tadi masukkan aja semuanya ini kondisi api kompor masih dalam keadaan menyala ya tapi dalam posisi api kecil aduk-aduk terus sampai si lumpia ini terlumori dengan bumbunya pastinya si apinya jangan dimatin dulu ya agar si lumpia ini tetap keriuk dan tahan lama nah ini salah satu tips buat temen-temen agar si popiasira ini keriuknya jadi tahan lama jadi kita tetap oseng-oseng di api yang kecil sekitar 10 menit nah lanjut tambahkan dengan wijen yang udah disangrai sekitar 2 sendok makan nah kalau dirasa si popiasira ini udah mulai agak ringan dan karamelnya juga udah nempel semua matikan api kompor dan ini siap untuk disajikan alhamdulillah salah satu kue lebaran isian topless kita udah jadi yaitu popiasira yang enak banget dengan taburan wijen yang gurih bagi temen-temen yang masih pusing cari ide jualan buat lebaran nanti nah ini cocok banget ya silahkan langsung aja open order pasang status di wa atau di grup insyaallah ini laris manis ya cip-icip bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah masha'allah tebarakallah ini hasilnya enak banget pedasnya pas manisnya pas dan ini ada wangi-wangi dari daun jeruknya juga untuk kemasan kali ini aku pakai standing pot yang ukuran 20x29 ini lumayan gede ya jadi dapat satu standing pot yang ukuran gede seperti ini yang netnya itu sekitar 400 gram nah lebih kurang hasilnya seperti ini temen-temen boleh kasih stiker bagi yang udah punya stiker biar lebih menarik alhamdulillah selesai sudah video kita kali ini untuk ide jualan isian topless lebaran nanti popiasira yang enak banget dan bikinnya juga simple serta modalnya juga kecil sekian dulu video dari aku kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak udah nonton jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya insyaallah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita assalamualaikum sub indo by broth3rmax